Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dapat waktu DHT kali ini uminya akan share ke kalian bagaimana cara membuat dodol dadakan ya seperti ini adol atau dodol gilat ya ini boleh bisa juga dinamakan dengan dodol gilat karena pembuatannya sangat gilat sekali tidak seperti dodol biasanya ya karena dodol biasanya itu lama banget harus diaduk-aduk berjam-jam tapi kalau ini cuman diaduk-aduk lima menit sudah jadi makanan seenak ini ingin tahu cara pembuatannya ikutin terus videonya sampai selesai pertama saya masukkan gula aren sini ya gula arennya 250 gram dan gula pasir 50 gram terus garam masukkan garam 1 sendok teh terus masukkan santan 450 mili dan juga masukkan daun pandan langsung kita hidupkan kompornya ya terus diaduk-aduk sampai gula larut ini saya nggak potong-potong ya Bun karena masuk ulangnya sudah kecil-kecil kayak gini ini sudah mendidih dan gulanya sudah larut langsung matikan kompornya masukkan kompornya dan kita saring langsung kita saring ya ini sudah selesai kita saring lalu dinginkan terlebih dahulu masukkan 250 gram tepung petan terus diaduk-aduk masukkan larutan gula aren dan santan yang sudah dingin sedikit demi sedikit terus diaduk-aduk sampai tercampur rata dan kemudian saya oleskan margarin dicetakkan poyang persegi ya lalu saya masukkan adonan kalau sudah tercampur rata seperti ini langsung kita kukus ini sudah saya kukus dikukus selama 25 menit atau sampai dengan matang ini sudah matang kalau sudah matang langsung diangkat ini sudah dingin ya Bun kalau sudah dingin langsung kita buka ini masih agak-agak panas gitu ini kalau benar-benar dingin nggak akan melember ya pasti akan padat ini biasanya masih didiamkan satu malam langsung saya potong potongan menurut selera masing-masing saya potong seperti ini aja bentuk otak ya dan hasilnya seperti ini ya lembut banget dan pasti legit banget namanya juga dodol coba saya akan cicipin hmm enak banget kenyal-kenyal persis ya seperti dodol kalau kalian pingin dodol bunda-bunda di rumah pingin dodol nggak usah repot-repot nggak usah ngulek-ngulek lama ya langsung bikin aja seperti ini 5 menit sudah jadi ya Bun jadi hidangan yang sangat luar biasa selamat mencoba semoga sukses dan jangan lupa untuk di like di subscribe dan di komen assalamualaikum apa apa apa